Good morning Miss Christine Good morning Miss Good morning students Good morning Miss Ayo mana Miss Cihab nih mau lihat dulu mana buku cetaknya Ayo Miss mau lihat sudah diambil belum buku cetaknya Ayo semua sudah ambil buku belum Wah good Jailin Oke sama buku catatan ya Jangan lupa buku catatannya diambil juga Nah kemudian boleh siapkan botol air minumnya Ayo Miss Cihab nih juga siapkan loh Oke good Jailin Bagus Peter Good sudah siapkan alat-alat belajarnya Nah sembari tunggu temannya yang lain Ayo semua duduk yang rapi Kita buka bukunya Ayo kita buka buku cetak Halaman Ayo 101 Ayo boleh dibuka buku cetak halaman 101 Kenworth Kenworth mana bukunya Kenworth Sudah Miss Ayo sudah Jailin Ayo Kenworth boleh buka bukunya halaman 101 Ayo Claudia dimana ini Claudia kenapa belum ada Miss lihat wajahnya ini Claudia Wah Claudia dimana ini Halo Claudia Claudia hilang Iya Claudia dimana ini Miss gak ada lihat wajah Claudia Oh sudah datang Claudia nya Claudia jangan pergi-pergi Claudia Ayo duduk Ayo duduk Ayo duduk Ayo duduk Ayo duduk Semua duduk ya Ambil buku Good morning Good morning Alvaro Wah Claudia kemana lagi Claudia tadi Waduh Claudia kelihatan lagi Miss lihat ini Oke semua sudah buka buku cetak halaman 101 Karena sudah pukul 8.31 Sudah lewat 1 menit Miss akan mulai belajarnya Nanti teman-temannya yang lain akan menyusul Oke Nah jadi di halaman 101 Ayo coba lihat kita akan belajar apa itu Lihat dulu Nomor 7 Tentang flu Tentang flu Nomor 7 Ayo yang nomor 7 Good morning Miss Good morning Yang nomor 7 Kebersihan telinga Kebersihan telinga Benar sekali Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan telinga Benar sekali Oke Miss akan kasih gambar Semua boleh lihat powerpoint Miss nya Oke nanti Ini gambarnya Miss akan tanya sama studennya Kalau boleh kita lakukan Kasih tanda jempol 2 Atau tanda oke Kalau enggak boleh kasih tanda silang Atau tanda X seperti ini Oke Miss mulai dari gambar yang nomor 1 Gambar nomor 2 Miss Gambar Miss kok layarnya hitam ya Masih hitam ya Tadi enggak Tapi layarnya hitam Miss Enggak Miss Enggak Oke Oke Sudah kelihatan Sudah kelihatan ya Mungkin tadi masih loading makanya hitam Ayo sekarang lihat gambarnya Miss kasih tanda Miss kasih tanda nomor 1 Untuk gambar nomor 1 Kalau bisa kita lakukan Kasih tanda jempol Kalau enggak bisa kasih tanda X Ayo Mengorek telinga Pakai jari Atau kuku Boleh enggak kita lakukan Enggak boleh Oke Good Kasih tanda X nya Jadi Gambar nomor 1 ini Kita enggak boleh lakukan ya Jadi kita kasih tanda X Warna merah Atau tanda silang Iya Oke Sekarang Miss mau tanya dulu Kalau pakai korek api Di telinga Jadi Jadi gosong dong Oke Dengarkan Miss nya dulu Kita ke gambar nomor 1 dulu Nanti kita bahas yang Ada korek apinya Kenapa kita enggak bisa Korek telinga pakai jari Miss mau tanya Jailin Ayo Jailin dulu Gantian ya Miss mau tanya Jailin Iya Miss Kenapa kita enggak boleh korek telinga pakai jari atau pakai kuku Nanti bisa berdarah atau terluka Bagus sekali Oke Miss mau tanya Fiona Fiona kenapa kita enggak bisa korek telinga pakai kuku atau jari Karena nanti berdarah nanti luka Iya nanti berdarah dan terluka Kalau menurut Emily Kenapa Emily Sakit nanti Iya Oke kalau menurut Emily Kenapa enggak boleh Karena nanti 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 kalau kita korek Tangan sama kuku Nanti 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 kenapa Nanti kenapa Emily Nanti tangannya kotor Miss Iya benar Nah Miss mau tanya sama Elwood Elwood kenapa enggak boleh kita korek telinga pakai jari atau kuku Ayo kenapa ya kira-kira Elwood Coba yang kuat suaranya Yang kuat Miss kedengerannya jauh tadi Karena kukunya jorok Bagus Oke satu orang student lagi Miss mau tanya Cheryl Oke Miss mau tanya Cheryl dulu Kenapa Cheryl kita enggak bisa korek telinga pakai jari Ayo Kenapa ya kira-kira Cheryl Kenapa enggak boleh pakai kuku atau pakai jari korek telinganya Kuman Kuman Banyak kuman Bagus Oke Ada yang mau kasih jawaban lagi Boleh raise hand Olivia Kenapa Olivia Karena kuku kita mana tahu kalau lagi panjang kita korek telinga nanti telinganya bisa luka Ataupun nanti telinganya kena kuman ataupun bakteri Wah bagus sekali Wah bagus sekali jadi jawaban studentnya benar semua Di tangan kita ya Siapa yang panggil Missnya tadi Riesel Ya Riesel Riesel telinga pernah ada luka Kenapa bisa luka telinganya Aku enggak korek pakai tanganku Enggak pernah Enggak pernah korek pakai tangan Jadi kenapa bisa terluka Enggak tahu Oke Nah jadi kita harus jaga atau harus merawat telinga kita Nah dengarkan Miss Nah tadi kenapa kita enggak bisa korek telinga pakai tangan Nah yang pertama tangan kita banyak bakteri dan kumannya Apalagi kukunya panjang nanti bisa masuk ke telinganya Yang kedua kalau kukunya panjang atau jarinya kuku jarinya panjang Ketika kita korek telinga kita bisa berdarah ataupun terluka Nanti telinganya bisa sakit Oke ya itu alasannya kenapa kita enggak boleh korek telinga pakai tangan atau jari Atau pakai kuku yang panjang Nah kemudian perhatikan gambar yang kedua Miss kasih tanda nomor dua di gambar ini Oke Nah ada korek api Nah kalau pakai korek api bisa enggak kita Korek telinga kita Miss mau tanya sama Kenzie Kenzie dulu Ayo Kenzie bisa enggak kita korek telinga pakai korek api Oh boy Kenzie untuk camping Untuk camping Oke Thank you Kenzie Kalau menurut Gilbert Ayo Gilbert Kenapa enggak boleh Karena telinga bisa bisa sakit atau bisa terbakar Bisa terbakar telinganya Bisa terbakar telinganya Jadi kalau misalnya pakai korek api yang apinya enggak hidup Ini seperti Miss kasih tanda lingkaran Ini kan satu ada yang hidup Wah ini pasti enggak boleh Nah kalau yang ini Boleh enggak? Banyak Korek api Enggak boleh juga Oke Kenapa enggak boleh Walaupun pakai korek telinga Walaupun ini pakai korek api Walaupun korek apinya enggak hidup Soalnya nanti Nanti korek api kan tinggal di Itu langsung hidup Nanti kalau kita korek Pakai korek api Telinga kita Nanti bisa terbakar Nanti bisa Korek apinya Nah Kalau korek apinya enggak hidup Bisa enggak Olivia? Ini seperti yang Miss Pak Bisa Kenapa enggak bisa? Karena korek apinya itu kan Korah Terbuka Dari kayu korah Bagus sekali ceril Karena korek api itu keras Nanti telinganya bisa terluka Nah kalau pakai ini Yang Miss pegang ini bisa enggak? Enggak Nah Enggak Itu enggak bisa Itu lebih enggak boleh Miss Itu lebih enggak boleh Kalau pakai gunting kuku Boleh enggak? Enggak Enggak boleh Kalau pakai ujung sendok Boleh enggak? Enggak Kenapa tidak boleh? Ayo Karena benda-benda itu Sangatlah keras Nanti telinga kita Kalau disempuh Nanti jadi Terluka Ataupun sakit Bagus Nah jadi kenapa Korek api Pensil atau pulpen Atau benda lainnya Kita tidak bisa gunakan Untuk mengorek telinga Karena nanti telinganya bisa terluka Kalau dikorek pakai benda keras Nah jadi Miss Cehafni Kita bersihkan telinga pakai apa? Oke Miss mau kasih pertanyaan dulu Ini sama studentnya Miss kasih ke Alvaro Ada Alvaro Oke Alvaro kita bersihkan telinga pakai apa seharusnya? Pakai Ayo pakai apa ya? Ayo Alvaro Miss pakai ini Nah Apa itu? Ada alatnya Oke Good Ceril Selain itu Miss mau tanya Alvaro dulu Alvaro kita pakai apa? Bersihkan telinga Selain benda yang dipegang sama Ceril Pakai apa lagi kita bisa bersihkan telinga? Bingung Cotton bud Oke Cotton bud Oke Miss mau tanya Wendy Wendy Ayo Wendy jangan main gadget Kita bersihkan telinga harusnya pakai apa? Ayo Ayo Wendy Cotton bud Cotton bud Oke Selain cotton bud Kita bersihkan telinga pakai apa lagi kira-kira ya? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya Oke Olivia lagi Ayo Pakai apa Olivia? Pakai benda yang lembut Enggak boleh pakai benda yang keras Harus pakai benda yang sangat lembut Oke Bagus Nah Fiona itu boleh kamu pakai alat itu Tapi harus tetap hati-hati Nah selain itu Kita bersihkan telinga Boleh pakai Ayo lihat gambar Miss nya Oke Nah Boleh pakai kain yang lembut Atau kapas yang basah Ini Miss kasih tanda lingkaran warna merah ini Ditulisan Miss Berarti ini penting untuk diingat Jadi kita bisa bersihkan telinga Menggunakan kain yang lembut Atau kapas yang basah Nah atau pakai handuk Seperti gambar ini Nah Oke Dioroknya Handuknya Sudah Ya handuknya harus bersih dong Alvaro Supaya tidak masuk Bakteri ke dalam telinganya Miss Ketika selesai mandi Miss Miss Emily gak 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 Apa 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 Emelie Yang suka korek-korek Yang kayak yang pertama Miss Pakai gambar Nomor Satu Iya Kalau pakai ini Boleh Dan Ayo Kalau kamu pakai alat pengorek Telinga Pastikan kamu Jangan di tempat yang ramai Oke Kenapa Gak boleh Korek telinga di tempat yang ramai Coba kenapa Siapa yang tahu kira-kira Nanti ke senggol Iya Benar sekali Kalau ke senggol Nanti telinganya bisa kecucuk Sama alat yang kamu gunakan Oke Jadi Paling aman itu Gunakan lah Handuk Atau kain yang lembut Atau kapas yang basah Ketika Membersihkan telinga Atau ketika selesai mandi Kamu bisa pakai handuk Seperti nomor satu ini Dibersihkan Pinggir-pinggiran Telinganya Ya Olivia Ini Jailin Oh iya Ini Jailin Benar Miss Semalam Jailin Baru bersihkan telinga Saja Wah Bagus sekali Miss Miss juga mau ingatkan Sama studentnya Kemarin Miss bilang Bukan hanya bersihkan telinga saja Tapi bersihkan hidung Bersihkan rambut Bersihkan tubuh Dan bersihkan kuku Oke Nah kemarin Miss ingatkan Banyak anggota tubuh Yang harus kita rawat Oke ya Nah kemudian Miss lanjut lagi Selain itu Selain telinga Kuku Kemudian hidung Kita juga harus menjaga Kebersihan tangan Ayo buka halaman 102 Ayo dibalik bukunya Satu halaman Oke Nah Miss Miss tahu gak Dari pelajaran kebersihan telinga Adik-adik pernah ambil katebak Terus tusuk ke telinganya Itu kapasnya benar-benar hilang Miss Iya Kenapa Olivia tadi terdengar temannya Jadi suaranya taprakan Olivia ambil katebak terus Bukan Adik Olivia ambil katebak Terus itu Adik Olivia Tusuk ke tempatnya Di telinganya Itu Nani Olivia Lihat itu Itu kapasnya Udah hilang Miss Hilang kapasnya Masuk ke dalam telinganya Iya Nah Jadi Itu yang Miss C. Hafni bilang tadi Oke Kalaupun pakai alat Pengorek telinga Seperti cotton bud Seperti yang dipegang sama Fiona Dan Cheryl tadi Harus dilakukan berhati-hati Apalagi cotton bud Kapasnya bisa tertinggal di dalam Jadi lebih baik Gunakanlah Kain yang lembut Atau handuk Seperti yang Miss bilang tadi Oke Lebih baik seperti itu Lebih aman Oke Nah sekarang kita lanjut ke Menjaga kebersihan tangan Oke Dengarkan Miss nya Nah Lihat gambar nomor satu Miss mau tanya sama Siapa ya Miss mau tanya Efran dulu Efran Ayo Efran Ini gambar nomor satu Anak ini sedang apa dia ini Nomor satu ya Ini Miss kasih tanda Nomor satu Sedang apa anak ini Kelihatan gak Efran Efran sampai dekat sekali Matanya ke layar Misli Oke kalau gambar nomor dua Nomor dua ini Efran Sedang apa ini Gambar nomor dua ini Mencuci tangan Bagus Good Oke Kenward Kenward Gambar nomor tiga ini Apa Ayo nomor tiga ini Halo Kenward Kenward Itu sabun Sabun Oke Benar sekali Nah Jadi gambar nomor satu Gambar seorang Anak yang sedang Cuci tangan Di keran air Atau di air yang mengalir Oke Gambar nomor dua Cuci tangan juga Tapi apa bedanya Coba perhatikan gambar nomor satu Dan nomor dua Dia cuci tangan Pakai sabun Bagus Jadi nomor dua ini Dia cuci tangan Pakai sabun Dan cuci tangannya Digosok-gosok Tangannya dan jarinya Oke Yang ketiga Pakai sabun Ya ini Sama ya Seperti ini Nah Tapi sabun Bukan di makan Oke Nah Lihat lagi Ke layar Miss Miss mau tulisan yang di layar Miss Dibaca sama Fiona Ayo Fiona Boleh bacakan tulisan Miss ini Yang Miss Kasih tanda link Cuci tangan sebelum Dan sesudah Makan juga Setelah Memegang Sepatu benda Sesuatu benda Oke Bukan sepatu benda Sesuatu benda Nah Miss Mau tanya Sama Wendy Wendy Kenapa kita Harus cuci tangan Sebelum makan Ayo Wendy Wendy Biar tidak ada kuman Biar tidak ada kuman Ayo kenapa kita Cuci tangan Sebelum makan Peter Ayo Peter Kenapa kita harus Cuci tangan Sebelum makan Ayo buka Mikrofonnya Peter Halo Peter Biar tidak ada kuman Biar tidak ada kuman Oke Miss Mau tanya sama Devi Devi Kenapa kita harus Cuci tangan Sebelum makan Karena 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 Ada kuman Karena ada kuman Oke Miss Mau ingatkan Nixon Gianfranco Claudia Ruri Michael Ayo buka kamera Videonya Miss Lihat wajah kalian Ini Ayo Nixon Gianfranco Claudia Michael Oke Miss Mau tanya sama Ruri dulu Ruri Kenapa kita harus Cuci tangan Sebelum makan Ayo kenapa Ruri Kenapa Tidak langsung Makan saja Tidak perlu Cuci tangan Ayo Tidak usah Cuci tangan Langsung Makan saja Kalau Kalau tidak ada Cuci Nanti tangannya Kotor Nanti tangannya Kotor Oke Selain itu Siapa yang Tahu lagi Kenapa kita Harus cuci tangan Sebelum makan Olivia Tau Kenapa Olivia Olivia pernah Lihat di Youtube Tentang Isan Yang ada Yang ada Biji Rambutan Di perutnya Itu Kan mau Menjelajahi Perut Isan kan Terus itu Dalam perut Isan Kata Isan Dia Tidak Tisih tangan Waktu makan Dia langsung Makan saja Ada Kuman Ada Kuman Atau cacing Itu di perutnya Ada cacing Cacing Iya Benar Sekali Nanti bisa Cacingan Oke Jadi Kenapa Penting Mencuci tangan Sebelum makan Karena Sama seperti Yang mis Jelaskan Di bagian Telinga Tadi Sebelum makan Kita harus Cuci tangan Karena Di tangan kita Dan di kuku kita Walaupun masih pendek Ada Kuman Dan bakteri Bakteri Yang menempel Apalagi Olivia Baru selesai Bermain Misalnya Baru pegang Tanaman Pegang Hewan Peliharaan Nah Kamu Setelah itu Harus cuci tangan Sebelum makan Jangan Kamu Tidak cuci tangan Nanti Bulu kucing Bisa menempel Di makanannya Oke Misalnya Olivia Baru pegang Kucing Harus cuci tangan Sebelum makan Oke Kalau tidak Nanti Kuman-kuman Dan bakterinya Masuk ke makanannya Yang kamu makan Itu adalah Makanan Ditambah Dengan bakteri Dan kuman Nanti bisa sakit Perut Oke Dan menimbulkan Seperti Esan Iya Seperti Esan Di film Upin-Ipin Ya Emily Nah kelas 1C Sepertinya rajin sekali Nonton film Upin-Ipin Suka banget Suka banget Bagus itu film Upin-Ipin Oke Nah setelah Selesai makan Pun harus kita Cuci tangannya Jangan dibiarkan Tangannya Belepot Oke Nah kemudian Selain itu Kita harus Cuci tangan Setelah Pegang Sesuatu Benda Miss mau tanya dulu Benda apa Yang kira-kira Setelah kita Pegang Kita harus Cuci tangan Adalah lumpur Lumpur Bagus Ada lagi Lumput Tanah 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 Tanaman Tanaman Hewan Hewan Bagus Benda alam Tanaman Benda alam Benda alam Nah bagus sekali Benar semua Jadi hewan Peliharaan Tanaman Kemudian Seperti tanah Dan lumpur Benda alam Ketika kita Selesai pegang Kita harus Cuci tangan Ya Joy Aku mau Ketuala Oke Sebentar ya Joy Setelah itu Balik lagi Ayo Miss Akan perhatikan Ayo cepat Joy Nah kemudian Seperti Benda umum Nah misalnya Jaylin Sedang pegang Uang Nah Kita harus Cuci tangan Setelah selesai Pegang uang Apalagi uangnya Kita terima Dari luar Seperti dari Minimarket Atau Jaylin sedang Pergi keluar Berolah raga Setelah Melakukan Aktifitas Iya Benar sekali Setelah melakukan Aktifitas Di luar rumah Harus ingat Di supermarketnya Gak ada Kita boleh Cuci tangan Dengan hand sanitizer Gak Miss Boleh Boleh dong Emily Bagus Pakai hand sanitizer Ya Oke Jadi selalu ingat Untuk menjaga Kebersihan tangannya Apalagi sekarang Lagi COVID-19 Kan Jadi harus Rajin cuci tangan Oke Kita lihat lagi Halaman 102 Dan 103 Selain Menjaga kebersihan tangan Ternyata yang terakhir Yang harus kita jaga Itu Bagian tubuh Iya Benar Kebersihan kaki Oke Miss Kasih Iya Benar Tutup dulu Mikrofonnya Ayo tutup dulu Mikrofonnya Dengarkan Miss Nya dulu Oke Nah Miss Kasih tanda Nomor 1 Untuk kotak biru Nomor 2 Kotak orange Nomor 3 Kotak merah Ayo Miss Alvaro Dimana ini Alvaro Alvaro kok pergi Oke Kenzi Coba bacakan Kotak nomor 1 Kenzi Gunakan Gunakan Atu Atas Tendal Untuk Merindu Kakibu Pagam Tendal Padai Tendal Dari Tendal Dan Tendal Keras Good Nah gunakanlah Sepatu Atau Sandal Untuk Melindungi Kakimu Agar terhindar Dari benda Tajam Dan benda Keras Jadi kalau Kenji dan Elwood mau Pergi keluar rumah Atau mau Main keluar rumah Ayo gunakan Sandal Kemudian Kalau misalnya Fiona dan Olivia Mau olahraga Atau Mau ke sekolah Ayo gunakan Sepatu Nah Kalau kita pakai Sepatu Kita harus pakai Apa Student Ini Miss Kasih gambar Kaos kaki Benar Coba Emily Bacakan Kotak nomor Dua Emily Nomor Dua Gantilah Kaos kaki Setiap Hari Agar Tidak Kakimu Tidak Bau Ya Benar Gantilah Kaos kaki Setiap Hari Agar Kakimu Tidak Bau Oke Nah Jadi Studentnya Tiap hari Harus ganti Kaos kaki Supaya Kakinya Tidak Ya Emily mau bertanya Nah Nanti kalau Emily masuk Nanti pakai Kaos kakinya Warna hitam Sama apa Kalau Emily Mau apa Kalau Emily Masuk sekolah Oke Nanti Emily pakai Kaos kaki Warna apa Nah Emily pakai Kaos kaki Warna apa Siapa Siapa yang tahu Kalau kita sekolah Pakai kaos kaki Warna apa Belum ada yang tahu Putih Warna apa Warna putih Bagus Oke Nah Kemudian Saya akan jelaskan juga Untuk pakaian Pakaian yang ada Di halaman 104 Tapi kita baca dulu Kotak yang terakhir ini Oke Yang terakhir Coba Jailin yang bacakan Jailin Ini nomor tiga Waktu kita sudah mau habis Ayo Alphard Tidak Sepatumu Sekali seminggu Iya Jadi Ada tiga cara Untuk menjaga Kebersihan kaki Yang pertama tadi Gunakanlah Sepatu atau sandal Agar terhindar Dari benda tajam Dan benda keras Yang kedua Mengganti kaos kaki Kalau kita pakai Sepatu Setiap harinya Kemudian sepatu harus dicuci Dan dijemur Sekali seminggu Yang terakhir Dengan mencuci kaki Sebelum tidur Dan Memotong kuku Sekali Oke Dingat ya Itu cara untuk Membersihkan Miss Pemisi Kita mau ke tolak Oke Sebentar ya Peter ya Oke Miss lanjut ke Halaman 104 Dan 105 Nah ayo studentnya Boleh lihat Halaman 105 Nah Jadi Di sana ada juga Cara menjaga Kebersihan pakaian Dan fungsi pakaian Atau macam-macam pakaian Nah kemudian Coba lihat Gambar nomor satu ini Siapa yang kenal Dengan anak ini Ada yang kenal Nggak dengan anak ini Ini anak sekolah Maitreawira loh Ada yang kenal Enggak Miss Nggak ada Nah ini seragam Olahraga sekolah Maitreawira Nah kemudian Miss mau jelaskan Di bagian Sini Nah macam-macam Pakaian Oke Nah fungsi Pakaian Ataupun Macam-macam Pakaian Oke yang pertama Ada pakaian Pesta Pakaian Bermain Pakaian olahraga Pakaian sekolah Pakaian renang Dan pakaian tidur Nah jadi Olivia Kalau kamu mau ke sekolah Jangan pakai pakaian renang Oke Olivia Nah kemudian Peter Kalau mau ke sekolah Jangan pakai pakaian tidur Nanti anak-anak Nanti Lihat dong Jadi Malu Iya jadi malu Gitu ya Jadi gunakanlah Pakaian Dengan fungsinya Kalau ke sekolah Pakai pakaian Sekolah lah Iya benar Harus pakai pakaian sekolah lah Gak mungkin pakai pakaian renang Atau pakaian pesta Ya Atau misalnya Ini itu buka tutup Buka tutup Iya benar Atau misalnya Alvaro mau ke mall Tapi dia pakai pakaian renang Wah Gak nyambung ya Oke Atau misalnya Ya Gak Gak Apa ya Kau Ya Olivia Olivia Kadang-kadang ke mall Pakai pakaian renang Karena Kadang-kadang Olivia pakai pakaian renang ke mall Itu karena Olivia mau berenang Karena Mana tahu di mallnya ada Kolam renang Oke Mana tahu ada di Di mallnya ada kolam renang Jadi Olivia pakai pakaian renang Bukan disipan dulu lah Pakaian renang Disipan dulu Iya benar Jangan langsung dipakai dari rumah Olivia Oke Kemudian Pakailah pakaian olahraga Ketika hendak berolahraga Dan pakaian pesta Kalau mau ke pesta Jadi sesuaikan Sesuai dengan fungsinya Apa pesta Iya Misalnya ke acara ulang tahun Fiona mau pergi ke acara ulang tahun Olivia Jangan pakai pakaian sekolah Ya Atau pakai pakaian tidur Atau pakaian renang Gak boleh Oke Nah itu dia Kemudian Kita juga harus merawat pakaian Dengan mencuci pakaian Jadi jangan gunakan pakaian yang kotor Atau sudah dipakai Miss mau tanya dulu Siapa yang sudah bisa melipat pakaian sendiri Dan menyusunnya di lemari pakaian Miss Olivia bisa Miss Olivia bisa Olivia juga bisa Olivia bisa Miss Olivia bisa Miss Olivia bantu nenek Miss kadang-kadang Miss Olivia Miss Olivia tak kadang-kadang aja Bantu nenek Bantu nenek melipat baju Kadang-kadang aja Kadang-kadang aja Nah jadi Student kelas 1C Ayo belajar melipat pakaian sendiri Atau membantu mama papanya Untuk lipat pakaian Dan merapikan pakaian sendiri Oke ya Itu dia Kemudian Pakaian juga harus rapi Bersih Dicuci Wangi Oke Nah di setrika Kalau di setrika Mungkin bisa Mama papanya yang setrika Oke Nah sekarang Miss mau tutup sharenya Miss mau kasih tugas sama studentnya Karena waktu kita sudah mau habis ini Sudah lewat 2 menit Oke Boleh dilihat Ye ye Ada tugas Ye ye Ada tugas Oke Wah Ini alfabet Menang sekali ada tugas Sampai sorak-sorai Nah Ye ye Ada tugas Oke Buka buku halaman 106 Ayo halaman 106 Nah disana ada 6 gambar Ayo tuliskan Apa manfaat dari benda-benda tersebut Ada 6 gambar Oke Ada gambar sabun Beres Kesampo Dan pembersih pakaian Ayo semua Kerjakan di buku cetak Tulislah pakai pensil Nah itu saja tugasnya Yang terakhir Oh tugas terakhir Tugas terakhir Miss mau periksa Catatan 8 Iya catatan 8 Miss mau periksa Tugas catatannya Nanti di upload ke Google Olivia pasti sudah baca Google site Miss C.H.F.ni Oke Nah uploadkan Dan 13 poin catatan 8 Miss mau periksa siapa yang belum tulis catatan Kemudian yang terakhir sekali Ya dengarkan Miss nya yang terakhir sekali Bagus Elwood sudah kerjakan Nanti di foto uploadkan ke Google Form Nah yang terakhir Minggu depan kita akan PH 4 Ayo dibaca bukunya Pelajaran 8 Tentang bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh Dan kebersihan pakaian Oke ada 10 soal minggu depan ya Wah Elwood sampai goyang-goyang seperti ini dia Semangat sekali Elwood ini Oke Nah sekarang semua buka kamera video Miss mau ambil foto untuk absen hari ini Ayo semua boleh buka kamera videonya Yang gak buka kamera video Miss gak tulis Hadir namanya nanti di buku absen Miss C.H.F.ni Ayo Desi Timit dimarahin kepala sekolah Iya dimarahin sama kepala sekolah Dimarahin sama Miss Christine Ayo Claudia Mikael Ruri Kenworth Devi Mana ini wajahnya Ini bukan Michael Bukan Michael Iya Michael Miss kadang suka lupa Kadang Michael Kadang Mikael Ayo buka kamera videonya ya Michael Claudia Kenworth Devi Siap Miss ambil foto untuk absennya Boleh berikan gaya terbaiknya Ayo Kenji Siap One Two Three Take a picture Cheese Oke Wah Semangat sekali anak kelas 1C hari ini Hari ini Miss ini PL nya kemana Tulis Miss dimana Oh tulis di buku cetaknya saja Tulis di buku cetaknya Di sampingnya pakai pensil Oke Alvaro Oke Nah hari ini itu saja Sebelum Miss tutup Saya apa kepada Miss nya Dan saya apa kepada Atau semuanya Bye Miss Christine Bye Bye Miss Christine Thank you Bye students Bye Miss Bye students Ayo boleh live meeting ya Lanjut ke pelajaran berikutnya Ayo Jailin Cheryl Wendy Bye 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 Bye